Renna, itu anting Oma jangan dimainin ya, nanti hilang. Aku punya Kak Jimmy. Punya apa? Punya anting Kak Jimmy. Kita dimana ini, Bas? Klinik sekitar ya, Mama. Ngapain sih kesini? Aku mau pulang. Din, kamu itu sering tiba-tiba pusing kan? Padahal hasil pemeriksaan kamu itu baik-baik aja. Berarti ada kemungkinan psikis kamu yang gak baik. Oke, saya bawa kamu kesini. Terus kau pikir aku gila? Aku gila, Mas. Aku mau pulang. Iya. Aku mau pulang. Berarti kamu enggel sama Mas yang gila dong? Iya. Kata siapa orang berbuat kesekitar itu gila? Kata siapa? Siapa yang bilang? Orang di luar sana, Mas. Pasti punya pemikiran seperti itu. Terus orang mau bilang aku apa lagi? Mantan harap pidana. Punya masalah kejiwaan. Mau orang-orang ngantin aku kayak gitu lagi, Mas? Mau aku lebih terpuruk lagi kayak sekarang? Siapa yang berani bilang kamu seperti itu akan berhadapan dengan saya. Saya akan cari orangnya. DIN. Nih. Nih. Mama saya berobat kesekitar. Apa kamu anggap Mama gila? Saya bawa kamu kesini Itu untuk menebus dosa-dosa saya ke kamu Untuk menebus rasa bersalah saya ke kamu Saya tahu kamu punya masalah ketakutan Kamu punya masalah dengan rasa cemas kamu Karena saya Maafin saya Karena saya Kamu jadi seperti ini Karena saya gak pernah sadar Dengan apa yang sudah saya lakukan ke kamu dulu Itu menyakiti mental kamu Saya minta maaf ya Saya benar-benar minta maaf Din Kasih saya kesempatan Untuk menebus semua dosa-dosa saya ke kamu Kasih saya kesempatan itu ya Kamu Kamu itu gak gila Kamu gak gila Kamu cuma butuh orang profesional Yang bisa membantu kamu Supaya kamu gak ketakutan lagi Gak merasa cemas lagi Kita turun Saya temenin kamu Saya gak akan ninggalin kamu Anin 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 Pasin aku masak mau pulang Anin Percaya sama saya Percaya sama saya Saya bukan orang awam Saya bukan orang yang gak paham mengenai ini Mama saya depresi Dan itu sangat menyakitkan buat saya Setiap hari saya melihat mama saya tertekan Dan saya gak mau itu terjadi sama kamu Aku mau pulang Aku mau pulang Saya tahu Saya Itu bertahun-tahun menghadapi hal seperti ini Bersama mama Saya gak mau Itu terjadi juga sama kamu Kita masuk ya Saya temenin masuk ya Percaya saya kan Kamu percaya saya kan Saya temenin ke dalamnya Ayo masuk ya 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 Rena 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 Itu anting oma Jangan dimainin ya Nanti ilah Aku punya kajini Punya apa? Punya anting kajini Oh iya Iya Masa sih Rena punya anting kaya begini Iya Aku punya mama Ada di tas aku oma Oh iya Oma boleh liat gak Antinya Boleh Bener? Boleh Yuk ada dimana sekarang Yuk Yuk Ini oma masukin dulu ya Ya Ayo oma ada di depan Oke Yuk Sini oma Mana? Dimana? 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 Oh Di tasnya Rena Ini oma Di tas aku antingnya Masa sih Rena punya anting itu Berarti anting yang tadinya dikoper andin Sekarang disimpen sama Rena Kok bisa ya? Di sebelah sini? Assalamualaikum Waalaikumsalam Papa Hai Rena sayang Apa udah pulang Udah Rena Kita pulang yuk Aku pengen nginap lagi Sama mama Bobo sama mama lagi? Iya Boleh Tapi Jangan sekarang Karena pasti Papa juga kangen sama Rena Ya Nanti lain kali Rena boleh bobo sendiri lagi sama mama Masak-masak lagi sama opa Sama oma Ya Oke opa Pinter Cucu papa Pinter balik Ma Andin lagi pergi sama Al Jadi papa yang akan antar Rena pulang Sayang ya Yuk Ayo Peluk oma dulu dong Sebelum pulang Oma Oma aku pulang dulu ya Iya Nanti kapan-kapan Nginap disini ya Oke oma Oke sayang Anak pintu Hmm Eh Ini tasnya Oh opa yang bawa ya Oke Nanti lagi peluk oma Oh Bye Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye Rena Aku gak jadi liat anting yang Rena bilang Ya Tuhan Elsa Karena olah kamu Mama jadi terus hidup dalam ketakutan dan rasa bersalah seperti ini Sampai jumpa di video selanjutnya Jadi begitu ceritanya Saya mengalami pernikahan yang sangat pelik Dan Sekarang pun saya gak tau apa Apa keputusan yang harus saya ambil terpandai seperti apa Apapun keputusan yang ibu pilih Pilihlah yang membuat ibu tidak tertekan Pilihlah yang membuat ibu merasa nyaman Dengan demikian bu Ibu akan lebih ringan untuk menghadapinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!